Ya saya nggak tahu apakah kamu buka atau tidak ya Oke apa kabar semuanya baik ya Baik oke Kelihatan apa saya PPT nya PPT kosongnya Oke kita coba bahas mengenai objek Ada yang sudah membaca mengenai objek ini Belum oke Ya jadi Ya banyak tugasnya ya Tuton ya Oke modul ini berisi berbagai jenis objek ya Sebagai unsur pembentuk kalimat yaitu ada objek berupa nomina Apa nomina itu? Apa kemarin? Ada nomina Ya benda ya Objek terdiri dari satu kata Objek berupa kelompok kata atau frasa Objek kata kerja berupa jiran Ragam jenis objek dalam kalimat Ya Oke Jadi Objek ini dibedakan lagi Ya ada objek langsung dan ada objek tidak langsung Tidak langsung Jadi kalau objek langsung itu menjawab pertanyaan ya Contohnya Contohnya David Ya dibuat disitu apa? David Repair His His car Ya Jadi Objek langsung Kan gitu His car is the direct of Objek Jadi kalau ditanya mana sih objek langsungnya adalah Objek langsung Objek langsungnya adalah His His car Ya Ya David itu sub Repair itu adalah Predicate Ya Predicate Ya Kemudian his car adalah Objek Ya What did David repair? So David repair his car The man visited the museum The The man visited The museum Ya Maka objek langsungnya adalah Ya Objek langsungnya adalah Myth Ya Coba The Coba di Kategorikan dulu Mana subject Mana predicate Mana objek disini Ayo Mana subjectnya The man Predicate Visited Kemudian objeknya Ya Nah Inilah yang dikatakan dengan Objek langsung Objek langsung Ini sering kita temukan Saya makan roti Objek langsungnya mana? Makan roti objeknya Saya menulis puisi Puisi Ya Saya punya mobil 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 Saya Tidak punya uang Uang Ya Gitu ya Ya Saya Saya tidak punya uang 5 juta dolar ya Gak Gak Memang Gak punya uang Ya Gak apa-apa Biasa Dari bawah dulu Kalau langsung Di atas Susah nanti ya Oke Objek tidak Langsung Ya Baru kalau ada Objek langsung Berarti ada Objek N Objek Iya Objek Objek Langsung Maka ada Eh Langsung Objek langsung Maka ada Objek Tidak Langsung Ya Waktu bahasa Inggrisnya Namanya adalah Indirect Objek Kalau langsung Apa? Kalau langsung Bahasa Inggrisnya Apa? Ya Direct Objek Ya So Objek Tidak Langsung Katanya Menjawab Pertanyaan To whom Atau For whom Apa arti To whom And for whom Yaitu Kepada Siapa Iya Kepada Siapa Dan Untuk Siapa Ya Jadi Objek Tidak Langsung Ini Mengacu Kepada To whom Yeah To whom Or For For whom Untuk siapa Atau Kepada si Siapa Ya Objek Tidak langsung Adalah penerima Adalah penerima Kita bahas Kita bahas Satu 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 Ya Saya Ambil Contoh Yang Paling Gampang Dimana Nanti Analisa Daripada Objek Tidak Langsung Ini They 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 Him Katanya Post Card Ya Sekarang Kita Analisa Yang dikatakan Dengan Objek Tidak Langsung Itu Yang Mana Atau Indirect Objek Itu Yang Mana Dikatakan Tadi Objek Tidak Langsung Ini Kepada Siapa Atau Untuk Siapa Untuk Siapa Saya Coba Tanya Kamu Apa Terjemahan Daripada Kalimat Ini They Send Him A Post Card Terjemahkan Ke Bahasa Indonesia Mereka Iya Mereka Mengirim Sebuah Kartu Post Untuk Si Dia Kan Gitu Untuk Dia Laki Laki Nah Yang Dikatakan Dengan Indirect Objek Pada Kalimat Ini Adalah Kepada Siapa Mereka Mengirim Post Card Itu Kepada Di Dia Iya Maka Kenapa Ada Tadi Yang Manggil Saya Oh Ya Admin Oke Ada Dua Orang Kenapa Keluar Keluar Ada Yang Keluar Tadi Enggak Kenapa Keluar Oh Oke Oke deh Oke Sorry Sebentar ya Sampai Disitu Paham Gak Dulu Paham Ya Bukan Karena Dipaham Paham Paham To To Whom Jadi Kalau Kamu Mau Mengatakan Eh Sama Siapa Kok Kasih Itu Gitu Ya To Whom You Give This Gitu Tuh Kepada Siapa Kepada Siapa Dengan Untuk Siapa Sama Enggak Oke Objek Tidak Langsung Objek Tidak Langsung Apa Him Ya Sebenarnya Ya Him Benar Ya Him Ini Juga Kita Temukan Kan Pada Yang Namanya Struktur Bahasa Inggris Subject Predicate Dan Objek Yaitu Objek Untuk Menyatakan Manusia Pronoun Ya Pronoun Namanya Jadi Kan Kita Coba Saya Bawa Dulu Kesini Kan Ada Namanya Subject Ya Kemudian Subject Ini Ada Siapa Saja Ada I Terus Ada Siapa Lagi You Terus Ada Terus Ada It Ya Maka Kalau Subject Nya Itu Maka Objek Nya Apa Kan Gitu Maka Menjadi I Menjadi Apa I Menjadi Ya I Menjadi Ya I Menjadi Me Ya Kemudian Kalau You Menjadi You You Kalau They Menjadi Them We Menjadi I Ya As Kemudian Is Si Menjadi Ya Her Kemudian He Menjadi Him Ya Ya Ok Ok It Menjadi It Tidak Ada Ya Ok Maka Kita Ambil Contoh Tadi Pada They Send Him A Postcard Maka Objek Tidak Langsung Nya Adalah Him Tapi Tadi Kan Dikatakan Harus Ada Objek Langsung Maka Objek Langsung Nya Apa Disitu Pada Kalimat Katanya Sebaik Sebaiknya Harus Ada Objek Langsung Untuk Objek Tidak Langsung Yang Diberlakukan Dalam Satu Kalimat Maka Objek Langsung Adalah Iya Postcard Karena Kalau Objek Tidak Langsung Dia Menggunakan To Whom Atau For For Whom Kepada Siapa Dan Untuk Si Untuk Siapa Kamu Di Mana Dan Di Mana Oke Cuba Ini Si 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 Gives Her A Ring Maka Objek Langsungnya Mana Ring Ya Objek Tidak Langsungnya Iya Bisa Sampai Disitu Kita Lihat Contoh Yang Kedua Objek Langsungnya Yang Mana He Boke His Son Abide Objek Tidak Langsungnya His Son Jangan Dipisah His Siapa His Ya Harus Mengkap His Son Is Indirect Objek Of The Verb Broke Oke Sampai Disitu Mengerti Mengerti Understood Kalau Mengerti Coba Kamu Buat Indirect Sama Direct Ya Tuliskan Di Chatting Ya Coba Dibuat Ya Semua Menulis Tuliskan Langsung Di Chatting Tread Ventura Tread Tread L selamat menikmati 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 iya selamat menikmati selamat menikmati iya 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 selamat menikmati iya 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 i was my brother iya 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 iya